Tidak harus benar kok mas hidup itu mas Asal outputnya baik Betul mas Sebenarnya anda baca Quran agak keliru-keliru dikit Dan duitnya gak apa-apa Asal kelakuanmu baik Om Abu Om Sayyidina Bilal itu Membunyikan shen itu gak bisa Dan menurut saya Allah gak rewel-rewel ama Yang penting outputmu itu Meninggalkan faksa dan mungkar Udah selesai gak ada masalah Perkara kurang-kurang dikit Orang Jawa dari dulu ain Asadu ala ilaha ilallah Itu kalau Jawa Apa terus malaikat marah Awas maksud raka Yang enggak malaikat ke jemaah amat Yang enggak lah Maksudnya ala ilaha ilallah Maka Rasulullah ketika ditanya Ya Rasulullah kenapa Bilal engkau jadikan muadhin Padahal dia tidak bisa mengucapkan shen Dia hanya Asadu ala katik Seharusnya kan Asadu ala Gitu kan Ila ilallah Kan gitu seharusnya Bilal enggak As gitu dong Terus Rasulullah jawabnya Sangat bijaksana Sangat simpel dan sangat efektif Gini loh re Pokoknya kalau bilang Bilal bilang shen Itu maksudnya shen Gitu aja kok ruwet nyamu ya Jangan Jangan Udil udil amat lah Jangan Detail detail amat Seperti aduh enggak lah Sebenarnya tidak ada yang persis Tidak ada Yang harus persis adalah Cintamu Syukur ilmu Kalau Allah mencintai Dan Anda mencintai Allah Maka Transaksi menjadi Menjadi tidak nomor satu Allah sampai menyatakan Sudahlah Kamu jangan ngitung-ngitung Masjiki saya Jangan ngitung-ngitung Hukuman saya Ikhlas saja kamu Cinta aja Maka aku juga tidak akan Mengitung-ngitung dosamu Mengitung-ngitung pahala Kan begitu Jangan ngitung